Mengolah DAU bersama saya, Bang Devin. Taukah kamu, kalau setiap tahunnya pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer kepada daerah otonom? Ya, salah satu dari jenis dana yang dimaksud adalah dana alokasi umum. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang DAU. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan. Dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Formula pengalokasian DAU menggunakan konsep alokasi dasar ditambah celah fiskal. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Alokasi dasar dihitung atas dasar persentase jumlah gaji PNS daerah yang mencakup gaji pokok. Termasuk rencana kenaikan gaji ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan jabatan, termasuk gaji ke-13, dan tunjangan hari raya. Serta mempertimbangkan pengangkatan dan penggajian calon PNS daerah. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi atau IKK, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan PDRB per kapitan. Sementara itu, kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam. Terdapat lima kebijakan DAU pada tahun 2019 yang perlu diperhatikan oleh daerah. Yang pertama, pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final atau tidak berubah selama satu tahun anggaran. Kebijakan kedua yakni, penyempurnaan formula DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar, variabel kebutuhan fiskal, variabel kapasitas fiskal daerah, dan memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Kebijakan yang ketiga adalah, penyesuaian proporsi pembagian pagu alokasi DAU nasional untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan memperhitungkan beban pengalian urusan antar tingkat pemerintah, porsi pagu DAU provinsi sebesar 14,1% dan kabupaten atau kota sebesar 85,9%. Yang keempat, pemberian afirmasi kebijakan untuk memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah sebesar 100% tetap dipertahankan. Dan kebijakan yang terakhir adalah, pengalokasian sekurang-kurangnya 25% dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH, untuk membiayai belanja infrastruktur dalam mendorong percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah. Pagu DAU nasional pada tahun anggaran 2019 terdiri atas. DAU yang dialokasikan berdasarkan formula DA, DAU tambahan yang dialokasikan untuk dukungan pendanaan kelurahan dalam rangka pembangunan, sarana dan prasarana kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Penyaluran DAU dilakukan setiap bulan sebesar, 1 per 12 dari pagu alokasi, dengan mempertimbangkan penyampaian, peraturan daerah mengenai APBD, laporan realisasi APBD semester 1, laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan, laporan realisasi anggaran bulanan, periode 2 bulan sebelumnya oleh daerah, laporan belanja infrastruktur daerah, dan komitmen Pemda untuk mengalokasikan ADD sebesar 10% dari DAU dan DBH yang diterima. Selain itu, pemerintah dapat melakukan pemotongan DAU dalam rangka penyelesaian tunggakan pinjaman pemerintah daerah, penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan pemerintah daerah, penyelesaian kewajiban daerah pemberi hibah atau bantuan pendanaan yang tidak memenuhi hibah atau bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru, dan daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa paling sedikit 10% dari DAU dan DBH yang diterima di mana bupati atau wali kota tidak menyampaikan surat komitmen dan atau tidak terdapat perubahan APBD. Jadi, sudah pahamkan mengenai dana alokasi umum? Nantikan video menarik selanjutnya! Terima kasih telah menonton!